Halo Sob, kembali lagi di video Road Ride Kali ini kita ada di gudangnya Yamaha SBW Masih bersama kokoh kesayangan kita semua Halo guys, nama gue Steven, gue Marketing Director dari Yamaha SBW Motor Group Dan pastinya hari ini kita ngebahas sesuatu yang gak lazim Sesuatu yang jarang dibahas Dan pastinya cuma ada dealer Yamaha SBW Nah, apa dia? Tidak banyak orang tau bahwa Yamaha SSR itu bisa dimodif Seperti ini Ini dia, Yamaha SSR Cafe Racer Dan Yamaha SSR 155 Heritage Edition Ini dia, first impressions-nya Salam semakin di depan dan salam gaspon! Pakai dengan lebih baik Jienga silam Jienga silam Jienga silam Jienga silam D behöver Oke Mas Irwan, jadi kita mau bahas yang mana dulu nih Mas Irwan Oke Pak Kita mau bahas yang mana dulu nih Hom Pimpa Layum Gambreng Oke, jadi Oke, seperti biasa First impression Mas Agung behind the camera dan hari ini kita ngebahas Motor yang sebetulnya sangat lazim Mungkin sangat tidak lazim lah ya sebetulnya Jarang banget pokoknya Lazim di kalangan anak modifikator Anak modifikator Tapi kalau di teman-teman yang baru pertama kali mulai motor-motor klasik Semi-semi neoclasik Yes Mungkin itu baru banget ya Oke, jadi sebelumnya kita mau officially launch Kalau Yamaha SBW mengeluarkan tipe produk Yang sebetulnya tidak pernah dikeluarkan oleh dealer lain Maupun Yamaha sendiri Jadi kita telah melakukan order Atau kita melakukan official order terhadap Yamaha Indonesia Untuk ngebikin ini Jadi sebetulnya ini semua adalah custom yang resmi dari Yamaha Dan sorry ya Bukan embel-embel dari toko custom yang biasa-biasa Tapi ini actually adalah resmi dari Yamaha Indonesia Official parts Yamaha Indonesia Dan pastinya sebetulnya part ini actually dijual umum di toko spare part Yamaha Which is Yamaha SBW pastinya Ya, kami juga bisa Oke, langsung Pak di tipe Kafe Racer Kafe Racer, jadi perbedaannya apa-apa Pertama kita jelasin dulu teman-teman Apa sih kecuali Kafe Racer? Menurut Mas Irwan Sebagai seorang vlogger dan enthusiast dari motorcycle Menurut Mas Irwan Actually, Kafe Racer itu apa sih sebetulnya? Aliran motor klasik yang seperti apa sih sebetulnya? Wah, itu dia Pak yang agak membingungkan Pak Karena dia sebenarnya, kalau menurut saya Pak Itu aliran untuk Motor balap klasik Motor-motor balap klasik ya Yang dia biasanya kafe to kafe Pak Kafe to kafe malam? Kafe to kafe malam Oke, jadi intinya ya Setelah Kafe Racer itu dibikin atau dibentuk dengan Kita bilang landasan adalah Itu adalah motor balap tapi tahun gadul Atau tahun 2 tahunnya, vintage Retro, vintage Retro Itu dengan alesan, kalau sekarang kan motor balap itu Mungkin teman-teman tahunnya R15, R6, R1 Yang udah lancip-lancip gimana gitu MotoGP lah Pak Iya, MotoGP banget lah ya Dimana sebetulnya R6 Eh, R6 kan jadinya Sebetulnya motor klasik itu ya bentuknya bulet-bulet begini Kurang lebih Oke, pertama-tama mungkin saya mau jelasin Jadi, motor XSR yang di Kafe Racer ini Actually, the real Kafe Racer Mungkin kalau ada teman-teman yang bilang Oh, ada tuh kompetitor si hijau Dia bilang dia Kafe Racer Kalau menurut kita Actually, itu nggak Kafe Racer Kafe Racer banget Dia malah lebih ke arah heritage Sebetulnya Heritage klasik Klasik Tapi kalau di Kafe Racer, Kafe Racer adalah Sebetulnya sesuatu yang ada Apa ya mas, lebih tertutup ya Bahasanya ada fairing ya sebetulnya Tapi fairing juga sih Ya, banyak lah, alirannya banyak Tapi secara lumrah, secara general Kurang lebih begini lah ya Kurang lebih begini Oke, jadi pertama yang harus kita kasih lihat adalah Pertama adalah yang membedakan adalah ininya Atau apa? Ini tuh, ininya tuh apa? Iya, apa? Headlamp Bukan headlamp, Pak Cover headlamp Cover headlamp-nya Yang berbeda, berbentuk Tebeng depan Pelingkaran Bisa di zoom Kameramen Oke So, udah bisa kita lihat Dengan warna hitam doffnya Itu cocok banget sama silver Walaupun warna aslinya Nah, ini mas Hirwan masukin Oke Nah, terus yang membedakan tipe Kafe Racer apa, Pak? Kemarin itu stangnya Ternyata dibalik, Sof Stangnya dibalik oleh Kita yaitu dari Yamaha SBW Team lah pokoknya Kita coba mencocokkan Jadi sebetulnya kita pernah mikir Kita bisa request Yamaha Untuk bikinin stang khusus Kafe Racer Tapi lupanya itu akan menjadi Harganya akan menjadi mahal banget Jadi setelah kita lihat Ketika dibalik Harganya jadi lebih murah Dan pastinya temen-temen Dapat Ini nih Yang paling unik adalah Mendapatkan Spion Jalu Spion Jalu Yang mau ke bawah bisa Ke atas bisa Dan itu standarnya Dari Yamaha SBW Yang temen-temen udah dapet Oke Lalu di tipe Kafe Racer Dapat lagi, Pak? Oke Yang paling Cover radiator ya? Cover Ya, salah satu cover di bodinya Kalau yang warna silver Dapetnya silver Kalau yang hitam Dapetnya warna hitam ya Oke Itu tertutup kayak gini Jadi ngeliat warna silvernya Jadi lebih banyak Dimana kalau yang XSR standar Silver Itu cuma tangkinya doang Badannya hitam ya Hitam ke grey Kalau ini enggak Ini ditambahin lagi, bro Lalu Modifikasi terakhir, Pak? Yaitu di bagian jok Atau bagian tempat duduknya Dimana ini merupakan Jok yang bener-bener Sangat spesial banget Mau tau kenapa? Karena ini tuh Bukan single seat ya Jadi keliatan kayak Motor balap klasik Tapi ini bukan single seat Dan ini bener-bener Bisa didudukin Dan ini purely Sempuk banget Dan bahan kulitnya Juga keliatan Lebih laki-laki banget Kelihatan lebih keren banget Kelihatan lebih klasik Vintage gentleman-nya tuh Dapet banget Ya, karena dia udah Ada Akset bulir-bulir kotak-kotaknya Itu kayaknya dapet banget Jadi Ini Teman-teman Lagi kita review Yang warna silver Dimana actually ada warna hitam juga Warna hitamnya jauh lebih gahar Bisa dilihat di Instagram-nya Yamaha SBW Dan maupun di Mas Gila Kunter Kayaknya udah pernah juga Waktu itu Sudah ada Riding impression Riding impression juga bisa dilihat Di video Racket kita sebelumnya kok Riding impression ini memang Karena stangnya dibalik Ini untuk anak Cafe racer pasti suka banget pak Karena memang dia Fitess-nya kan Gayanya kan Nunduk-nunduk gimana Jadi kayak Nunduk gimana gitu Dan pokoknya Rang banget lah Jadi lu kayak Gimana ya Kalau untuk lu beli cafe racer Lu mau bergaya hype Bisa-bisa Mau bergaya gentleman Klasik juga bisa Kalau menurut gue Oke Oke next Lanjut Kita ke bagian Motor Heritage Atau motor yang bener-bener Street Fighter Klasik banget Gitu Yaitu Tipo Heritage Heritage Sebelumnya Heritage Kalau temen-temen mau tau Actually itu Keluarnya tetap di warna Cuman SBW Malah lebih banyak pesen Yang warna hitam Kenapa Karena yang warna hitam Itu keren banget Ini malah mirip Motor-motor gede klasik Yang asal Inggris itu loh mas Ah iya Iya kan Nah ini mirip banget Oke Untuk yang Heritage sendiri Sebetulnya itu Itu standarnya adalah Konsepnya adalah Heritage itu adalah Heritage Kita kayak kultural gitu loh Jadi sesuatu yang klasik Tapi membawa suatu Kita bilang apa ya Tema gentleman yang bener-bener Sporty dan Eh gak Gak sporty lah Tema gentleman yang bener-bener Mantep banget lah Yang bener-bener Cowok perkotaan banget Yang dimana Ini motor bener-bener kayak Gimana ya Kayak kita ngomong Kayak motor Motor Mungkin naked bike Tapi yang Klasik gitu loh Iya Perbedaan utamanya Kembali Ini dibikin Lebih nyantai Tapi dibikin lebih Dibikin lebih nyantai Tapi lebih garang Pertama itu adalah Bener-bener Aksen Eh Aksen lagi Kita bilang Cover atas Yang bener-bener Dengan angka nomor 1 Yang bener-bener bikin Klasik banget Stiker nomor 1 nya ya guys Resmi dari Yamaha Motor Indonesia Kita gak beli-beli Di toko stiker manapun Ya Nah itu ada Pertama ada di depan Di kepala atasnya Lalu di sampingnya Di samping motornya Which is disini Tuh sob Disini nih sob Ada tulisan 1 lagi tuh Nah Dan ini Satu Dia sudah Include ya Jadi extendednya Dari Passenger seat Nah jadi kokoh nih Gitu Dan satu lagi Yang Paling ngebikin Heritage itu mahal Adalah Cover Cover mesin Yang bener-bener Bahannya adalah Besi-besi chrome gitu Yang bikin jadi mahal banget Nah cakep tuh Jadi memang dia Heritage banget Jadi kalau kita lihat Dari posisi sini nih guys Mas Irwan ketika Di satu frame Yang lagi pake heritage ini Pokoknya tuh Keliatannya nih Motor tuh bener-bener ganteng banget Kayak keliatan motor klasik Tapi actually Lu ngedapetin essence Tetep motor gagahnya Jadi gagah banget lah Gitu Oke itu Apalagi ditambah dengan Helm-helm klasik Yang sebetulnya lu punya Terus lu naik ini Pake jeans, boots Kemeja, kotak-kotak flannel Kayak gue Itu bener-bener Dapet banget deh Apa sih kita bilang Dapet banget feelingnya Bentuk banget sih mas Ini macho banget ya pak Karena Posisinya Ya lebih santai nih Santainya SSR Dapetin disini Tapi dari sisi visualnya Lebih ganteng Ya bener sih Ganteng banget pak Gitu oke Paling itu ya sob Jangan lupa Di komen juga pak Mereka lebih suka yang mana Suka yang mana Dan yang paling penting adalah Kalau mau tau harganya Mau tau gimana Gampangnya tetep nonton Di pojok dealer kita Yang aksesor Cafe Racer Dan Heritage Ya setelah video ini rilis Langsung ada pojok dealer Langsung ada pojok dealer Gak pake lama pak Gak pake lama Jadi gampang banget Gitu Gitu oke 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 seperti biasa temen-temen Jangan lupa subscribe Follow Dan pastinya Share juga Buat temen-temen Bisa membagikan informasi Gitu Untuk motor keren-keren Kayak gini Jangan lupa follow Yamaha Underscore SBW Jangan lupa follow Mas Irwan juga Buat beberapa Update-update Motor-motor ganteng Untuk promo Terus bisa DM kita Paling itu aja sih mas Ada tambahan mas Jangan lupa Stay safe Dan stay healthy pak Yes pastinya Salam semakin depan Dan salam gaspon